Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Pegiat media sosial, Ade Armando akhirnya angkat suara soal videonya yang disebut menyerang Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Seperti diketahui, sebelumnya tersebar video Ade Armando yang menyebut Jokowi Dungu, jahat, mengadu domba rakyat dan harus diturunkan dari jabatannya Dinarasikan pula di awal video itu bahwa Ade Armando berbalik menyerang Jokowi karena sakit hati dipecat sebagai baser Menanggapi itu, Ade Armando membuat video di Cokro TV yang tayang pada Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021 untuk menjelaskan kebenaran video itu Dalam penjelasannya, Ade menegaskan bahwa videonya yang disebut menyerang Jokowi itu sepenuhnya bohong Itu bohong dari ujung ke ujung tegas dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia Wih, itu seperti dikutip terkini Dotehdi Ade menjelaskan bahwa ia tidak sakit hati karena dipecat sebagai baser Sebab ia bukanlah baser dan tidak dipecat oleh siapapun Ia menyindir bahwa kesanggupan imajinasi bohong pembuat video itu memang tanpa batas Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa video yang dibuat kanal YouTube Poros Tengah itu sebenarnya adalah hasil editan Jadi, mereka memenggal pertanyaan-pertanyaan saya dan disusun ulang sehingga seolah-olah saya bilang Presiden harus diturunkan Ungkapnya Menurut Ade, video pernyataannya yang diedit sedemikian rupa itu adalah salah satu videonya di CokroTV Dalam video tersebut, sebenarnya Ade Armando sedang mengutip pernyataan pengamat politik, Rocky Gerung Jadi, seseungguhnya Rocky lah yang menyebut Jokowi Dungu, jahat pengadu domba rakyat dan seterusnya Selangkan bagian video saya bahwa yang menyampaikan ramalan ajaib itu adalah Rocky jelas Ade Armando Terkini Doti D Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih kerana menurut Anda 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 Terima kasih.